Halo sahamannya, hari ini kita akan membahas 2 perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil dan juga ada pembiayaan-pembiayaan dalam membeli mobil dan sebagainya ini direkis oleh teman-teman kita, ada 2 perusahaan disini namanya adalah Imas dan IMJS dari video ini judulnya teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa pemenangnya adalah Imas karena mungkin pendapatannya lebih besar daripada anak perusahaannya IMJS jadi benar, kedua perusahaan ini memiliki hubungan darah bisa dibilang begitu karena IMJS adalah anak perusahaan daripada Imas jadi seperti biasa saya akan bahas di yang posisi terakhir terlebih dahulu yakni IMJS nama perusahaannya adalah Indomobil Murti Jasa TBK dengan kodimiten IMJS kita mulai dari beritanya terlebih dahulu beritanya sih mana-mana aja kebanyakan berita tentang batalnya salah satu anak perusahaan IMJS yang batal IPO jadi kita lanjut ke sejarah mereka jadi IMJS ini atau anak perusahaan Imas ini mereka pada awalnya bukan anak perusahaan daripada Imas tapi mereka diakuisisi jadi awalnya mereka berdiri pada tanggal 2 Desember tahun 2005 dengan nama PT Murti Tambang Abadi dengan luang lingkup usaha di pertambangan dan jasa jadi bukan jual mobil dulu nih lalu pada tahun 2013 lah PT Indomobil Sukses Internasional atau Imas mengakuisisi 90% modal saham perseruan dari PT Tritunggal Inti Permata dan 9,89% modal saham perseruan dari PT Indomobil Manajemen Korpora lalu setelah itu mereka meragukan IPO pada tahun 2013 pula bergerak di bidang perdagangan, perbingkelan, jasa, dan pengangkutan kendaraan jadi ada pembiayaan, pengangkutan transportasi, pendidikan, dan juga perbaikan dan pemeriaraan jadi prospeknya bagaimana bergerak di bidang tersebut jual mobil, pembiayaan, lalu ada juga edukasi bisa dibilang cukup standar lah ya untuk sektor ini bisa dibilang cukup mahal tapi masih bisa diakses karena mobil ini kan kebutuhannya banyak banget untuk pengantaran, untuk kebutuhan rumah juga ada ya jadi standar-standar aja kalau ekonominya lagi lesu, paling penjualannya sedikit banget kalau penjualannya lagi naik, ekonomi lagi bagus bisa labanya lebih besar lagi sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya pasti ada IMAS Indomobil Sukses Internasional TBK dengan 91% kepemilikannya lalu porsi masyarakatnya 8% ini masih aman nggak melebihi 50% dan nggak lebih rendah dari 7,5% jadi memenuhi ketentuan minimal daripada OJK kita lihat beritanya disini pemegang sahamnya sih aman-aman aja jadi kita langsung lanjut ke pembahasan laporan keuangannya IMAS ini kita langsung lihat IMJS yang masuk saya ya anak perusahaannya di tahun 2022 kuartal keempat sudah update ya jadi kita langsung lanjut ke sana kita refresh dulu website-nya kayaknya lagi down ya karena belum bisa di-up belum bisa di-download karena belum bisa kita coba download di website-nya aja di bagian investor biasanya ini laporan keuangan laporan tahunan laporan keuangan di sebelah sini ambil kuartal keempat tahun ini dia kita download dulu tapi sepertinya juga nggak bisa sih ya kalau gitu kita coba lihat masih belum bisa juga kalau belum bisa berarti kita belum bisa akses IMJS baik kita pakenya etibisnya saja jadi seperti yang kita lihat disini untuk cash ratio-nya 15% ini agak tipis ya karena hutangnya gede banget lalu untuk PR-nya 22 kali ini memang udah mahal banget sih dengan net profit 145 miliar rupiah lalu untuk margin-nya juga masih kurang sehat operating profit margin 9% net profit margin cuma 3% lalu LON-nya cuma 3% agak tipis ya saya harapannya sih bisa double digit tapi karena belum kita masuk ke bagian total offer hariannya total offer hariannya pada hari ini 8,6 miliar rupiah cukup liquid cuman IMJS ini kekurangannya yakni di bidang cash ratio-nya sama pair-nya dan margin-nya kurang sehat jadi kita langsung lanjut ke induk perusahaannya bagaimana apakah lebih baik lebih baik tapi apakah bisa masuk watch list ini akan kita lihat sama-sama ya kita langsung lanjut di beritanya tentang Indomobil sukses internasional TBK yang kondimatin I-MAS atau I-MAS ini induknya kita lihat dari beritanya sama-sama aja sih ada berita tentang Indomobil Mutijasa Batar bawa IPO anak usaha usahanya atau cucu usaha daripada I-MAS dan lain-lain tapi aman-aman aja sih sisanya sih kita langsung lanjut ke sejarah daripada induknya ini jadi dari sejarahnya bisa kita lihat disini mereka ini merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia bersaingkata dengan Astra International juga mereka didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Indomobil Investment Corporation dan pada tahun 1997 mereka merekukan merja dengan PT Indomulti Inti Industri DBK dan menjadi namanya PT Indomobil Sukses Internasional DBK gitu teman-teman jadi bidang usaha mereka itu bergerak di bidang distribusi berbagai kendaraan dan juga ada juga suku cadang dengan merek Indopods untuk mereknya disini kita bisa lihat ada Audi Datsun Photon dan lain-lain gak ada Toyota sama Toyota dan lain-lain ya karena itu dipegang oleh Astra International gitu teman-teman prospeknya bagaimana bergerak di bidang penjualan kendaraan ya cukup standar-standar aja sih sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya dulu dimana disini porsi masyarakatnya 12% masih aman di bawah 50% lalu ada Garland Venture 49% dari beritanya sih kita aman-aman aja ya porsinya masih cukup gede meskipun banyak berita tentang mereka menjual saham mereka sih cuman masih 49% itu masih lumayan gede dan aman sekarang kita akan lihat dari websitenya apakah sudah bisa diakses imas seperti ini juga masih belum bisa kita coba lihat dari websitenya investor relation lalu financial report di quarter di quarter keempatnya kita download dulu lalu kita bandingkan dengan yang RTI bisnis punya yang udah update sampai quarter keempat tahun 2022 juga dengan hasil yang cukup memuaskan profit ya pertama pastinya kita cek cash rasionya dulu ya ini disini tertulis 15% baik lagi download ya teman-teman kita tunggu dulu sambil menunggu kita akan melihat PRnya seberapa besar PRnya disini 14 kali jadi ini bisa dibilang masih belum terlalu memuaskan marginnya juga masih tipis banget operating profit marginnya 6% lalu net profit marginnya 1% ini tipis ROE nya juga masih tipis 3% harapan saya seperti biasa bisa 10% ke atas cuman karena masih belum jadi ya gak bisa dipaksa juga sih dan profitnya 443 miliar rupiah untuk salesnya masih belum terlalu gede gimana ya 25 triliun karena marginnya tipis jadi akhirnya labanya juga mengecil baik ini downloadnya juga agak lama banget ya kayaknya memang ada gangguan sih kita langsung lanjut ke transfer hariannya 25 miliar rupiah dan ini pergerakan sahamnya sudah turun banyak banget dari tahun 2018 teman-teman jadi kalau ditanya apakah kedua perusahaan ini menarik atau tidak bisa dikatakan belum nah ini sudah download kita cek sekilas untuk laporan keuangannya apakah sudah di audit sudah ya oleh EY salah satu auditor independen terbesar di dunia dan ini raporan keuangannya wajar kita coba lihat di bagian cashnya dulu nah ini dia untuk cashnya 4,5 triliun rupiah lalu untuk hutang jangka mendeknya 30 triliun masih lebih gede jadi agak berbahaya dari sisi keuangan lalu pendapatannya disini kita bisa lihat 25 triliun lalu bebannya 20 triliun lalu ada juga beban-beban dan pendapatan lain dapatlah laba usaha 1,9 triliun lalu dikurangi pajak juga akhirnya dapatlah labanya 562 miliar rupiah lalu yang dapat diatribusikan ke entitas indonesia itu 413 miliar rupiah lalu pendapatannya datang dari mana aja kita akan lihat ya kemungkinan datang dari penjualan mobil pendapatan neto oh oke kita bisa lihat pendapatan neto ah ini dia jadi mereka menjual mobil truk dan alat berat itu sebesar 11 triliun lalu ada suku cadang dan aksesoris 4 triliun jadi memang masih banyak didominasi mobil truk dan alat berat mobil truk dan alat berat kita coba lihat mobilnya apa aja seperti ini gak bisa dicari jadi ya gitu aja sih jadi belum ada yang menarik dari kedua perusahaan ini kalau ditanya apakah ada perusahaan yang bergerak di penjualan kendaraan yang cukup menarik perhatian saya sepertinya belum ada teman-teman karena memang terkesan perusahaan yang bergerak di bidang ini hutangnya gede ya jadi agak berbahaya tapi kalau yang memakai jasa mereka itu ada banyak banget seperti perusahaan-perusahaan tambang itu keuangannya mereka lebih sehat karena mungkin karena hutangnya gak terlalu gede jadi akhirnya keuangannya mereka lebih sehat seperti disini ada Hurum Indi MCOL lalu ada MBAP KKGI ADRO ITMG juga keuangannya mereka lebih sehat jadi saran saya sih masuk ke perusahaan tambang aja karena lebih aman keuangannya cuma untuk sekarang sih jangan masuk dulu ya teman-teman karena sekarang perusahaan-perusahaan tambang lagi mahal banget harganya dan juga sektornya sekarang lagi turun harga betubara turun harganya menurun jadi laba mereka pasti akan menurun jadi kita tunggu harganya diskon dulu tunggu sektornya udah mulai pulih kembali barulah kita mau mulai masuk ke bidang pertambangan jadi itu aja pembahasan daripada dua perusahaan penjualan mobil ini saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya